Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tani dimana pun kita berada kembali lagi bersama kami dalam Teddy Petra Channel pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan pada tahapan budidaya semangka lagi teman-teman yaitu tahap penyemprotan penyemprotan ke 10 pada budidaya semangka teman-teman seperti yang teman-teman lihat semangka kami yang di belakang sana teman-teman itu sudah memenuhi bedengan jalarnya semangka kami ini sudah berumur 54 hari setelah tanam teman-teman namun sebelum menyaksikan video ini kita bahas secara jauh bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat baiklah teman-teman tani seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan budidaya semangka lagi yaitu tahapan penyemprotan penyemprotan ke 10 pada tanaman budidaya semangka ini teman-teman ini teman-teman semangka kami ini sudah berumur 54 hari setelah tanam teman-teman ini merupakan penyemprotan ketiga setelah masa generatif teman-teman bisa teman-teman lihat buahnya Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya teman-teman ini kira-kira sudah berat 3 kilo lah teman-teman di daerah ini cuacanya cukup dingin teman-teman jadi umur semangka itu 70 hari sampai 75 hari baru bisa dipanen teman-teman jadi buahnya masih bisa bertambah ini masih pertengahan jalan lah ibaratnya kalau buahnya teman-teman kalau teman-teman kurang percaya silakan lagi simak video penyemprotan ke 9 dalam penyemprotan selalu kami jelaskan bahwa dalam penyemprotan ini yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan insektisida teman-teman karena disini insektisida yang kita gunakan ada 2 jenis yaitu insektisida pembasmi ulat dan pencegah ulat dan juga insektisida pencegah hewan-hewan berjenis serangga seperti yang teman-teman lihat sekarang itu alhamdulillah itu semangka kami tidak ada diranggu oleh hewan ulat teman-teman jadi pada penyemprotan ke 10 ini kita tetap menggunakan insektisida pembasmi dan pencegah hewan sejenis serangga karena biasanya yang membawa telur-telur ulat ini adalah kupu-kupu teman-teman ini semangka kami masih ada juga yang sebesar ah sebesar inilah minggu kemarin teman-teman ini kira-kira ini rata-rata sudah selesai ini sekarang apa saja pesticida yang kita gunakan mari kita lihat ke pengadukan pupuk susulannya teman-teman baiklah teman-teman tani semuanya pesticida-pesticida yang kita gunakan masih sama seperti penyemprotan sebelumnya namun itu perbedaannya di penggunaan insektisida kalau sudah ada mulai terlihat serangan ulat itu kita gunakan insektisida dengan merek dagang dekapenzo teman-teman tapi seperti yang kami bilang tadi alhamdulillah di semangka kami ini tanaman semangka kami ini itu belum alhamdulillah tidak diganggu oleh hewan ulat jadi kita tetap menggunakan insektisida berbahan dasar sipermetrin dengan merek dagang astertrin teman-teman untuk mencegah hewan sejenis serangga jadi untuk pengisidanya masih sama yaitu pengisida manzet dengan takaran 2 sendok makan penuh ya teman-teman atau bisa teman-teman kasih 3 sendok pada masa generatif pertengahan ini yaitu di umur semangka 49 hari sampai panen nantinya usahakan kita melebihkan dosis penggunaan manzet untuk mencegah agar daun ini tidak busuk teman-teman karena daun inilah yang akan menunjang pembesaran buah semangka pengisida satu lagi unfill bersifat sistemik dengan takaran kita tambah juga menjadi 1,5 sendok makan yang biasanya itu 1 sendok makan itu selanjutnya ini pupuk daun dengan merek dagang KNO putih dengan kendungan kalium tinggi teman-teman ini takarannya 2 sendok makan juga dan ini ada 2 macam ini keduanya tidak kita pakai sekaligus teman-teman kita gantikan per minggu di masa generatif pertengahan sampai panen ini 1 minggu kita pakai 1 kali penyemprotan kita pakai merauke mag-es ini dengan kandungan magnesium dan sulfat dan juga supaya tanaman kita tidak kekurangan unsur hara kalsium kita kasih juga ini balikal dengan kandungan kalsium yang tinggi untuk pemakaiannya misalkan penyemprotan ke-9 kita pakai mag-es penyemprotan ke-10 kita gunakan balikal teman-teman jadi hari ini kita gunakan balikal ini dengan dosis 2 sendok makan sampai 3 sendok makan itu untuk penunjang pertumbuhannya juga teman-teman terus tidak ketinggalan hormon hantu dengan dosis 20 ml per 16 liter air ini jangan sampai ketinggalan sampai panen ini kami pakai teman-teman karena cukup bagus untuk menunjang pertumbuhan batang dan buah dan perkat absa 1 sendok makan atau kurang lebih 5 ml itulah pungisida, insektisida serta zpt yang kita pakai teman-teman dalam penyemprotan ke-10 ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pertani pemula karena kami akan melakukan penyemprotan pada tanaman semangka kami adik-adik sudah mulai panas juga teman-teman disini kita akan melakukan penyemprotan terhadap tanaman semangka kami ini mungkin demikian dulu penjelasan kita pada video kali ini teman-teman mengenai penyemprotan ke-10 pada tanaman budidaya semangka terima kasih telah menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing sampai ketemu di video selanjutnya di video-video bermanfaat terkait dengan pertanian khususnya budidaya semangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.